Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika tentang vektor Seperti biasa sebelum dibahas, coba di pause setiap soal Kemudian dikerjain sendiri, abis itu baru dilanjut lagi untuk lihat pembahasannya dan jawabannya apakah sama atau berbeda Oke, ini soal yang pertama Perhatikan gambar vektor gaya berikut Di sini ada 3 vektor, vektor gaya pertama F1, kemudian ada F2 di sebelah sini dan F3 di sebelah sini Nah, untuk mencari resultant 3 vektor gaya ini Pertama kita harus tahu, kita harus buat dulu mereka itu ada di sumbu X dan atau sumbu Y Jadi kalau misalnya kayak vektor F3 dan vektor F2 ini Mereka tidak ada di sumbu X atau di sumbu Y Jadi kita harus buat dulu versi mereka di sumbu X dan di sumbu Y Nah, untuk F2 karena dia ini ada di kuadran 3 Berarti nanti untuk vektor di sumbu X itu ke sebelah kiri Karena dia di kuadran 3, Y ke sebelah bawah Kalau untuk yang F3-nya karena dia ada di kuadran 2 Berarti di X-nya dia sebelah kiri, di Y-nya sebelah atas Nah, kemudian untuk menentukan di X ini F di X itu pakenya cos atau sin Ini ada sudutnya Kita lihat sudut yang berhimpit Kalau sudut itu berhimpit dengan sumbu X Berarti di sumbu X kita pakai cos Tapi kalau dia berhimpit dengan sumbu Y Berarti di sumbu Y kita pakai cos Nah, kalau sumbu Y-nya pakai cos Sumbu X-nya pakai sin Gitu aja Jadi tinggal dibalik Kalau kita mau pakai yang di sini ini 30 derajat Ini kan berarti sumbu X-nya itu pakai cos Karena dia berhimpit dengan 30 derajat Di sumbu Y-nya pakai sin Tapi kalau misalnya kita mau pakai sudut yang sebelah sini Karena ini 90 derajat Di sini 30 Berarti di sininya 60 kan Kalau kita mau pakai yang 60 Berarti di sini pakai cos Yang sebelah sininya pakai sin Gitu ya Oke, untuk F1 kita buat gambar yang baru F1 itu ke sebelah kanan 14 N Berarti ke kanan ya Jadi ini kita mau bikin yang versi X sama Y-nya aja Nggak ada yang di kwadran-kwadran begini Kemudian untuk F2-nya Di sini 8 akar 3 N Dengan sudut 30 derajat Berarti sudutnya itu berhimpit terhadap sumbu X Berarti kalau di X Dia adalah F2 cos 30 F2 cos 30 Nah, F2-nya adalah 8 akar 3 Cos 30 adalah setengah akar 3 Cos itu dimulai dari Kalau dari 0 itu dia dimulai dari 1 Berarti makin besar sudutnya Makin kecil nilai hasil dari cosnya Jadi cos 0 itu 1 Cos 30 itu setengah akar 3 Kemudian selanjutnya setengah akar 2 Setengah dan 0 Jadi ini adalah F2-nya 8 akar 3 dikali setengah akar 3 8 kali setengah itu 4 Akar 3 kali akar 3 itu akar 9 berarti 3 Jadi 4 kali 3 4 kali 3 sama dengan 12 N Nah, F2-X tadi F2 ini kalau di X dia ke sebelah kiri kan Karena dia ada di kwadran 3 Berarti F2-X-nya ada di sebelah sumbu X sebelah kiri Lalu untuk F2 di Y-nya Kalau dia tadi pakai 30 Berarti ini kan yang berhimpit dengan sumbu X Berarti kalau di Y dia adalah sin Ya, ingat Yang pakai cos itu yang berhimpit dengan sudutnya Berarti ini pakai sin F2-Y sama dengan F2 sin 30 F2-nya adalah 8 akar 3 Sin 30 Nah, kalau cos 30 setengah akar 3 Berarti sin 30 adalah setengah Karena sin dimulai dari 0 Jadi 8 akar 3 kali setengah Nah, 8 kali setengah itu 4 Jadinya 4 kali akar 3 Sama dengan 4 akar 3 F2-Y ini Karena dia kwadran 3 Tadi F2-nya berarti kalau di Y Dia ke bawah Jadi F2-Y-nya ada di sini Kemudian untuk yang F3-nya Dia 10 Newton Kalau di X Ini sudutnya adalah 60 derajat Terhadap sumbu X Berarti di X-nya pakai cos Jadi F3-X sama dengan F3 cos 60 F3-nya adalah 10 Newton Cos 60 Tadi kalau dia cos itu dimulai dari 1 Berarti cos 60 adalah setengah F3 itu 10 Berarti 10 kali setengah 10 kali setengah sama dengan 5 Newton Berikutnya untuk yang Oh iya, gambarnya dulu F3-X Itu ke kiri ya Karena F3 Mana kursornya? F3-nya itu ke sini Berarti kalau dia ke X Dia adalah ke kiri Jadi yang ini F3-nya F3-X Kemudian untuk F3-Y Dia kan di sini Sama berimpitnya di X Berarti di sini Untuk Y-nya Pakainya sin Jadi F3-Y sama dengan F3 sin 60 Sin 60 itu kebalikan dari cos 30 Jadi sin 60 itu adalah cos 30 Setengah akar 3 Jadinya 10 kali setengah akar 3 10 kali setengah itu 5 Kali akar 3 Jadinya 5 akar 3 Nah untuk arahnya F3-Y Karena dia di kuadran 2 Berarti Y-nya ke atas Jadi F3-Y itu di sini Nah setelah mereka udah ada di sumbu X Dan sumbu Y aja Sekarang kita cari Sigma atau jumlah gaya Jumlah vektor gaya di sumbu X Dan jumlah gaya di sumbu Y Untuk di sumbu X Itu ada F1 F2-X Dan F3-X Jadi di jumlah ini semuanya Kalau dia vektor Buat perjanjian Vektor itu kan memiliki arah dan nilai Kalau dia negatif Artinya arahnya ke kiri atau ke bawah Kalau dia positif Artinya arahnya ke kanan atau ke atas Jadi plus minusnya Itu cuma menentukan arah Oke Nah di sini F1-nya dia ke kanan Berarti positif F1-nya itu 14 Berarti 14 ya F2-X itu ke kiri Berarti negatif F2-X-nya adalah 12 F3-X juga ke kiri Dan besarnya adalah 5 Berarti negatif 12 Negatif 5 Sekarang kita hitung 14 dikurang 12 Karena F2-nya Lalu F3-nya 5 Dikurang 5 14 kurang 12 adalah Minus 2 maaf 14 kurang 12 adalah 2 2 dikurang 5 adalah minus 3 Nah minus 3 ini berarti 3 Newton ke arah kiri Atau di gambarnya seperti ini Ini ya Ini adalah Ini gambar yang di bawah Ini adalah F Sigma F3 Sigma Fx Maaf Kemudian Di Y-nya Sigma Fy itu Ada Di sini ada F3-Y dan F2-Y Yang arahnya berlawanan Yang 3-Y-nya positif 2-Y-nya negatif Berarti Ke bawah ya Karena ke bawah negatif Ke atas positif Jadi 2-Y itu 4 akar 3 Berarti minus 4 akar 3 Ditambah 3-Y-nya adalah 5 akar 3 Jadi ini positif Yang 4-Y-nya negatif Minus 4 akar 3 Tambah 5 akar 3 Berarti minus 4 Tambah 5 Jadinya 5 kurang 4 Jadi 1 Jadi tinggal akar 3 Nah Untuk gambarnya Karena dia positif Jadi ke atas kan Jadi kayak gini Ke atas ini adalah Fy-nya Nah untuk resultannya Berarti kita tarik garis ke sini Ini adalah resultan gayanya Nah untuk mendapatkan Resultan gaya ini Kita bisa pakai Teorema Pitagoras Karena ini bisa digeser Ke sebelah sini ya Jadi sigma Fy-nya Bisa kita geser Maka jadilah dia Pitagoras Untuk mencari yang merah ini Rumusnya berarti akar Dari Fx kuadrat Ditambah Fy kuadrat Gitu kan Kayak gini Kemudian sigma Fx-nya Itu 3 kuadrat Berarti Fy-nya akar 3 kuadrat Nah minus ini Nggak perlu dimasukin lagi Ke perhitungan Karena dia cuma menunjukkan Arahnya ke kiri Gitu Jadi ini Perhitungannya 3 Pangkat 2 Ditambah akar 3 kuadrat 3 kuadrat itu adalah 9 Akar 3 kuadrat itu Berarti ini akar Sama kuadratnya Dihilangin Jadi tinggal 3 Jadi 9 Tambah 3 9 tambah 3 Itu 12 Akar 12 ini Bisa kita pecah Jadi 4 kali 3 Kenapa harus 4 kali 3 Karena 4-nya itu Bisa diakarin Ya Jadi harus ada yang Bisa diakarin Karena disini Nggak ada akar 12 4-nya bisa diakarin 4 itu diakarin Jadi 2 Kalau 3 Nggak bisa diakarin Jadi 3-nya tetap di dalam Jadinya 2 Akar 3 Newton Jadi jawabannya adalah Yang B Seperti itu teman-teman Soal berikutnya Resultan ketiga gaya Pada gambar di bawah ini Besar resultan ketiga gaya Tersebut adalah Nah disini ada Tiga gaya Untuk yang 6 Newton Sudah ke sebelah kiri Dari sumbu X Sebelah kiri Untuk 3 Newton Ini ada di kuadrat 1 Yang ini ada di kuadrat 4 Nah yang di kuadrat 1 dan 4 Ini harus dibuat Versi sumbu X Dan versi sumbu Y Tapi hal baiknya Ini sama-sama 3 Newton Ini sama-sama 60 derajat Jadi kita bisa hitung Satu kali Untuk dua-duanya Jadi Disini kita yang ke pertama dulu Ke yang 3 Newton Yang ini dulu Untuk di sumbu X Karena 60 derajat Terhadap sumbu X Berarti di sumbu X Kita pakai cos Jadinya F di X-nya Itu 3 cos 60 3-nya dari sini Cos 60 60-nya dari sini Cos 60 itu sama dengan setengah Berarti 3 kali setengah 3 kali setengah Berarti 1,5 Newton Kemudian untuk Y-nya Karena 60-nya berimpit dengan X Berarti di Y kita pakai sin Jadi F-nya 3 sin 60 Sin 60 itu setengah akar 3 Berarti 3 kali setengah akar 3 3 kali setengah akar 3 Sama dengan 3 per 2 akar 3 Newton Nah perhitungannya bakal sama Untuk yang di bawahnya Untuk yang di kuadrat 4 Kalau di X Dia juga sama ke kanan Di X ini Dia sama ke kanan juga F-X 3 cos 60 juga Jadi kita hitungannya Sama aja 3 kali setengah Kemudian 1,5 Newton Ini arahnya sama-sama ke kanan Jadi 1,5 Newton dari Yang kuadrat 1 1,5 Newton dari yang kuadrat 4 Jadi 1,5 Tambah 1,5 Kemudian Di sini Ini kan yang Y-nya Dia 3 per 2 akar 3 Kalau di kuadrat 1 Y-nya itu ke atas Kalau di kuadrat 4 Berarti Y-nya ke bawah Tapi nilainya sama Karena sama-sama 3 Newton 60-nya terhadap X Berarti di sini pakai sin Jadi sama sin 3 sin 60 3 sin 60 hasilnya sama Jadinya 3 per 2 akar 3 Tapi dia arahnya ke atas Ini arahnya ke bawah Gitu kan Jadi perhitungannya untuk di X Itu ada 1,5 dari Yang sebelah sini Ini 1,5 Newton Kemudian yang sebelah sini 1,5 Newton Ke kanan juga Lalu Yang ke kiri adalah 6 Newton Jadi minus 6 Menunjukkan dia ini ke kiri Lalu di jumlah 1,5 tambah 1,5 itu 3 3 dikurang 6 itu berarti minus 3 Artinya dia 3 Newton ke arah kiri Lalu yang Y-nya Yang Y-nya itu Karena di sini FY yang dari kuadran 1 itu ke atas Nilainya 3 per 2 akar 3 Lalu yang kuadran 4 ini ke bawah Nilainya sama Berarti saling mengurangkan Akhirnya hasilnya adalah 0 Nah, kalau begitu Tinggal jumlah gayanya itu Cuma ada di X aja Jadi tinggal seperti ini Nah, berarti Resultan gayanya itu Hanya 3 Newton Ke arah kiri sumbu X Jadi jawabannya adalah Yang C Begitu Soal selanjutnya Vektor gaya F1, F2, dan F3 Terletak pada sebuah diagram Kartesius seperti gambar Resultan ketiga vektor adalah Nah, di sini F1-nya 12 Newton Ini bisa ke X Bisa ke Y Jadi dijadiin X dan dijadiin Y F3-nya juga sama Dijadiin X dan dijadiin Y F2-nya ini sudah ada di sumbu Y Ke bawah ya Oke, F1 dulu F1 12 Newton 30 derajatnya terhadap sumbu X Berarti di X pakai cos Ya kan? Jadinya F1 X sama dengan 12 Dari F1-nya Cos 30 dari sudutnya Nah, cos 30 itu sama dengan setengah akar 3 Berarti 12 kali setengah akar 3 12 kali setengah itu 6 Kali akar 3 Berarti 6 akar 3 Newton Untuk yang F1 ke kanan ya Kemudian F1 di Y-nya Berarti pakai sin Karena di sini 30-nya berimpit dengan X Jadi pakai sin Sin 30 itu sama dengan setengah Jadi 12 kali setengah 12 kali setengah itu 6 Jadi ini 6 Newton ke atas Karena dia di kuadran 1 Jadi F1 X-nya ke kanan F1 Y-nya ke atas F2-nya sudah ke bawah F3-nya 60 Newton terhadap sumbu Y Berarti yang pakai cos yang Y-nya Yang X-nya itu pakai sin Kita ke F3 X dulu pakai sin ya Karena sudutnya di sini terhadap Y Jadi kalau dia terhadap Y Di X-nya pakai sin Nah 8 sin 60 8-nya dari F3 Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3 Jadi 8 kali setengah akar 3 8 kali setengah itu 4 Kali akar 3 Jadinya 4 akar 3 Lalu untuk yang F3 Y-nya Karena di sini berimpit Dengan sumbu Y Sudutnya berarti pakai cos Jadi 8 cos 60 Cos 60 itu setengah Jadi 8 kali setengah 8 kali setengah sama dengan 4 Jadinya 4 Newton Kemudian totalnya Untuk F sigma Fx-nya Di sini tadi ada Sigma Fx dari F1 Yaitu 6 akar 3 Lalu Fx dari F3 itu 4 akar 3 Nah F1 itu ke kanan F3 itu ke kiri Karena dia di kuadran 3 Ya kan Jadi ini minus Ini yang F1 plus F3-nya minus Jadi 6 akar 3 Dikurang 4 akar 3 6 kurang 4 itu 2 Jadi 2 akar 3 Newton Lalu Fy-nya Fy-nya itu ada F1Y Ada F2Y itu di sebelah bawah Karena dia di kuadran 3 F2Y dan F3Y Jadi Fy-nya Sigma Fy-nya Oh iya Ini 2 akar 3 Newton Ke kanan Berarti ya positif Fy-nya itu Ada F1 Ke kanan Eh ke kanan Ke atas F1-nya itu ke atas 6 Newton Berarti 6 F2-nya itu ke bawah 10 Newton Berarti minus 10 F3-nya itu ke bawah juga 4 Newton Berarti minus 4 6 kurang 10 Itu minus 4 Minus 4 Minus 4 Jadi minus 8 Artinya 8 Newton Ke bawah Jadi seperti ini Nah kalau begini Kita cari resultannya Ke sebelah sini kan ya Jadi ini Resultan di sumbu X Ini resultan di sumbu Y Berarti resultan gayanya Kita tarik garis ke sini Nah kemudian Ini bisa pakai Teorema Pitagoras Karena dia bisa digeser Untuk di sumbu X-nya Totalnya itu adalah 2 akar 3 Sumbu Y itu Totalnya 8 Berarti Untuk Total gayanya Atau resultan gayanya Itu sama dengan Akar dari Resultan di sumbu X Dikuadratkan Ditambah resultan Di sumbu Y Dikuadratkan 2 akar 3 kuadrat Itu berarti 2 kuadrat Di kali akar 3 kuadrat 2 kuadrat itu 4 Akar 3 kuadrat itu 3 Berarti 4 kali 3 Sama dengan 12 8 kali 8 pangkat 2 Atau 8 kali 8 Itu sama dengan 64 Berarti ini 12 tambah 64 12 tambah 64 itu Sama dengan 76 Jadi jawabannya adalah Resultan gayanya Sebesar Akar 76 Newton Jadi jawabannya B Seperti itu Soal selanjutnya Perhatikan gambar berikut 3 buah vektor gaya Masing-masing besarnya F1 12 Newton F2 6 Newton Dan F3 12 Newton Jadi F1 Sama F3 Besar gayanya Sama ya Tersusun seperti gambar Resultan ketiga vektor Tersebut adalah Oke Pertama-tama Kita harus cari dulu Ini sudutnya berapa Terhadap X Boleh Terhadap Y Boleh terserah Mana yang lebih gampang Tapi kalau menurut saya Karena Kita lebih mengingat Kalau di X pakai cos Jadi lebih baik Sudutnya terhadap X saja Nah karena disini Kalau dia sudut yang Terhadap sumbu X itu Sebesarnya adalah 180 derajat kan ya Kalau disini 120 Berarti yang sebelah sini 180 Dikurang 120 180 Dikurang 120 Itu sama dengan 60 Jadi F1 terhadap sumbu X Adalah 60 derajat Kemudian F3 juga sama Ini 120 Berarti terhadap sumbu X Juga dia 60 derajat Nah F1 dan F3 ini Belum ada di sumbu X Ataupun Y Sedangkan F2 Sudah ada di sumbu X Berarti F1 dan F3 Harus kita cari dulu Sumbu X nya berapa Sumbu Y nya berapa Nah F1 ini besar Gayanya sama kan ya 12 N 12 N Jadi ini mempermudah kita Saat menghitung Jadi kalian boleh ngitung Satu kali Tapi ingat aja Arahnya beda Untuk yang di Y nya Kalau untuk di X F1 dan F3 itu Sama-sama ke X positif Tapi kalau di Y F1 ini ke Y positif F3 ke Y negatif Ya Jadi jangan sampai Ketukar Atau salah Oke Untuk F1 Ke sumbu X Karena dia terhadap Sumbu X Sudutnya Berarti di sumbu X Pakainya cos Jadi F1 cos 60 F1 nya 12 Cos 60 itu sama dengan Setengah Jadi 12 kali setengah 12 kali setengah Sama dengan 6 N Untuk Y nya Karena dia disini Pakai 60 nya terhadap Sumbu X Berarti Y nya pakai sin Jadi F1 Y sama dengan 12 sin 60 Sin 60 itu setengah akar 3 Jadi 12 kali setengah akar 3 12 kali setengah akar 3 Sama dengan 6 akar 3 Nah selanjutnya Untuk yang di F3 F3 ini Kwadran 4 Jadi di X nya Dia positif Sama seperti F1 F3 nya itu juga positif Hasilnya adalah Sama 6 N Kalau untuk F3Y Juga sama hasilnya Jadi pakai 12 sin 60 Juga Karena 60 nya terhadap Sumbu X Tapi Arahnya beda Ya Jadi yang membedakan Itu arahnya Nah kalau sudah Seperti ini Kita bisa Tahu bahwa Untuk sigma Fx nya itu Ada F1 X Ada F2 X Yang sama-sama ke kanan Dan F2 nya itu ke kiri Yang F1 X Itu 6 N F2 X Itu 6 N Tapi ke kiri Jadi minus 6 Lalu F3 nya itu Ke kanan Jadi 6 6 kurang 6 0 tambah 6 Berarti sigma Fx nya adalah 6 N Ke kanan Nah selanjutnya Untuk di Y nya Ada F1 Y Dan ada F3 Y Nah disini F1 Y nya ke atas F3 Y nya ke bawah Berarti saling menghilangkan Jadi 6 akar 3 Dikurang 6 akar 3 Sama dengan 0 Berarti resultannya Cuma di X aja Yaitu sebesar 6 N Jadi jawabannya adalah Yang A Seperti itu Jadi itu dia Soal-soal Fisika tentang Vektor Semoga bermanfaat Tetap semangat belajar Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton